Halo, selamat pagi anak-anak, apa-apa semuanya? Semoga selamat baik ya. Nah, hari ini kita belajar video-video tentang sejarah bola. Ficara mau menjelaskan sedikit tentang sejarah sejarah bola. Negara yang pertama kali memperkenalkan atau menjelaskan sejarah bola itu adalah Inggris. Hal ini ditandai dengan dibentuknya English Football Association pada tanggal 26 Oktober 1490. Setelah Inggris Football Association, dituntulah organisasi yang resmi atau federasi yang resmi untuk seluruh dunia. Yaitu dikenal dengan FIFA, yaitu Federation International Football Association. Nah, di Indonesia sendiri, di Indonesia sendiri itu dikenal dengan nama PSSI, yaitu Persatuan Sejarah Bola Seluruh Indonesia pada tanggal 16 April 1930, bertepat di Jogja Rata. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang sejarah bola di dunia ya. Sekarang kita akan menjelaskan teknik dasar sejarah bola. Teknik dasar sejarah bola itu ada tiga. Yang pertama, mengendam bola, mengontrol bola, dan mengundiri bola. Yang pertama itu, mengendam bola. Mengendam bola itu ada lima cara. Yaitu dengan tendangan berdata, tendangan melaku, dan mengendam kaki bagian di dalam, mengendam kaki bagian luar, dan mengendam dengan kubu kaki. Nah, yang pertama itu mengendam berdata ya. Tiga contohnya berdata seperti ini. Bolanya harus mendatar, yaitu mengenai rata seperti ini ya. Ini. Nah, itu mengendam secara mendatar. Nah, yang kedua secara lambung. Secara lambung itu bolanya ada sedikit memakar, biar tidak sedikit mendatar lagi, akan naik kanan seperti ini. Nah, itu mengendam bola secara lambung. Nah, yang ketiga, menendam bola secara mendatar, eh sorry, menendam kaki bagian dalam. Bagian dalam kaki itu iya, jadi penendamnya berdata dengan bagian dalam. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, menendam dengan kaki bagian luar. Ini kaki bagian luar. Ya, dengan kaki bagian luar. Jadi, menendam seperti ini. Nah, yang ini, diendam. Dan yang kelima itu, menendam dengan kumbung kaki. Ini kaki ya. Jadi, menendamnya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus, yang kedua itu, mengontrol bola. Mengontrol bola itu ada delapan. Yang pertama, sama dengan, seperti tadi. Mengontrol bola dengan kelompok kaki ini ya. Kelompok kaki ya. Nah, yang kedua, mengontrol dengan kaki bagian dalam. Mengontrol bola kaki bagian luar. Dengan kumbung kaki. Nah, ini menarik. Menarik apa? Mengontrol bola dengan paha. Ini paha. Terus, yang ketujuh, mengontrol bola dengan perut. Yang kedua, ini mengontrol bola dengan dada. Ya. Terus, dan yang terakhir ini, menggirim bola. Menggirim bola juga sama seperti yang pertama tadi. Jadi, hanya berbeda, dia menggirim bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kumbung kaki. Nah, itu menggirim bola ya. Terus, peraturan dasar setelah bola. Yang pertama itu, pemainnya berjumlah 11 orang di bagi dua tim. Jadi, setiap tim itu, ada 11 orang. Lapangan cekak bola berbentuk persegi kajang. Durasi, durasi permainan cekak bola itu dua kali, Pak Ingmar. Dengan waktu istirahat 10 menit. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. See you. Salam keadaan.